Klik subscribe, terima kasih Hai hasilnya kan bentar ya hasilnya tuh normalnya ya kalau misalnya mentahannya itu kayak gini nih misalnya ini mentahannya mp4 file terus pas lu buka normal nih jalannya nih nah tuh kan destroy the turret nah terus disini tulisannya ada juga nih enemy turret destroyed contoh lagi ini sih retreat disini muncul ini retreat gitu kan itu normal tuh di video mentahannya nah sekarang bermasalahnya adalah ketika video ini dimasukin ke Adobe Premiere Pro apakah masih sama kayak gitu nah di beberapa kasus itu ada ngalamin error contohnya kayak gini biar lebih jelas nih kita masukin tadi video Mobizen ini ke Premiere ya kita import kita tunggu laptopku sudah mulai lemot Bung nah kita tunggu dulu ya conforming ini videonya berapa menit sih 14,5 menit ya lumayan lah nah kalau udah kita tarik videonya ke timeline kita tunggu dengan penuh sabar karena laptop ini sudah mulai tua nah ini kita coba masuk kesini ya tuh lo denger gak kayak ada bedanya situ nah tuh unallied has been slain ini baru muncul nah semuanya lo bisa bedain sendiri dah beda banget tuh ya kan antara audio dan video tuh setelah dimasukin ke Adobe Premiere Pro CC ini tuh gak sinkron nah ini adalah salah satu masalah yang mau diatasi gue punya solusinya dan ini adalah satu dari sekian beberapa solusi yang ada mungkin ya dan gue cuma tahu satu cara pertama adalah lu delete dulu nih delete dulu semuanya dari Adobe Premiere Pro CC lu terus angka kedua adalah lu download file eh download software yang namanya ini berhubung gue udah download ya handbrake lu buka nanti kalau udah lu download ya lu buka ntar yang mau apa namanya link downloadnya nanti gue taruh di deskripsi ini kita tunggu dulu nih agak lama nih blencek juga nih tapi semua udah tahu kan maksudnya permasalahannya disini adalah ketika video lo dimasukin ke Premiere Pro jadi aneh gitu intinya terus caranya kalau udah dikebuka nih lu pilih ini file open a single video file terus lu cari video yang tadi ini yang tadi lu mau edit itu lu klik open lu tunggu sampe 100% nah kemudian di bagian ini output setting ini barcode mp4 lu klik ini web optimize ini lu cembang lu checklist disini kemudian di bagian tab ini di picture ini didimain aja lu pindah ke bagian video tab video nah di bagian frame rate ini dari tadinya ini peak frame rate lu ubah jadi constant frame rate ini pentingnya constant frame rate ya nah yang peak ini tuh jangan lu klik jangan karena ini PA PA frame rate tuh kan ini aja udah PA jangan di pencet jadi penyakit pilihnya ya constant frame rate terus ini ada quality disini 22 ini diturunin jadi 25 atau berapapun itu udah gak diturunin juga gak apa-apa sih cuman gue mungkin agak turunin ke 25 nah untuk setting di hand rate step cuman kayak gitu doang cuma 2 step pertama web optimize di checklist yang kedua di tab video kalau di stand frame rate kalau ini opsional aja terus langkah ketiga adalah destinasi video tadi lu mau taruh dimana lu pijat browse lu taruh disini kayak atau dimana karena gue udah pernah render ini jadi gak usah ya gak lu check aja kalau udah di save nanti akan ada muncul disini oke kita contohin langsung aja deh contohnya apa nih contoh save kalau udah klik start encode nah nanti dia akan encoding disini nah ini ada time remainingnya berapa ini ada elapsed eh elapsed time nya lalu tungguin aja deh tuh nanti kalau udah tuh nanti ada aman namanya ada tulisan start eh start lagi apa gitu pokoknya udah kelar lalu buka aja jadi tuh videonya yang ini saya masukin footage ini not ada nori call nah kalau udah tarik ke TL nah kan ini tadi nih coba ya dengerin ya tuh kan udah mulai sama beda main tadi ah ini gak ada initial retreat nah tuh kan denger gak request backup disitu ada nah first blood nah suaranya udah bareng sama videonya udah jelas ya jadi fungsi handbrake itu untuk mensinkronisasi antara video dan audio yang ada di premiere pro semoga tutorial ini membantu walaupun tutorial ini biasa aja dan ini cukup membantu gua karena sebelumnya gua pernah ngalamin video gua kayak gini jadi gak jadi gue edit gara-gara gua gak tau caranya gimana oke kalau emang ini video berguna tolong di share atau di like biar orang lain juga liat kalau gak suka di dislike aja kalau ada kritik soran juga tinggal komen nanti gua bales dan jangan lupa subscribe oke gitu aja ya dadah